Al-Fatihah 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 Bisa menjadi apa? Nanti bisa pula. Nanti dia merofa. Gitu. Enam. Baik. Kita baca di sini perkataan musannif. Perkataan muallif. Pencarah maksudnya. Yang ini. Syekh Ahmad bin Sabit al-Usabi. Hafizahullahu ta'ala. Akulu. Al-atafu. Fil-lughah. Al-atafu fil-lughah. Atof secara bahasa. Itu. Makananya adalah al-maylu. Enam. Al-al-maylu. Apa artinya? Al-mayl. Condong. Atau kecenderungan. Enam. Al-mayl itu. Artinya. Condong. Enam. Atau. Bisa pula kecenderungan. Enam. Dikatakan dalam kalimat bisa seperti ini. Atau fa' za'idun ala amrin. Naam. Atau fa' za'idun ala amrin. Za'idun didomah. Belah seperti dia menjadi fa'il atufa. Atau fa' di sini berarti maknanya apa? Al-mayl. Condong. Atau cenderung. Zaid. Cenderung kepada amr. Taib. Ya. Maka di situ dimaknai oleh beliau. Iza ma'la alaihi birrifqi warrahmah. Masya Allah. Iza ma'la birrifqi warrahmah. Naam. Ketika za'id tentunya cenderung kepada amr. Dengan apa? Sikap kelembutan dan kasih sayang. Ya. Antar pertemanan. Begitu. Wa'istilahan. Kita masuk ke definisi atuf secara istilah. Naam. Maka kalau kita berbicara istilah. Definisi atuf. Kisman. Dia terbagi menjadi dua. Naam ya. Ada atuf bayan. Ada atuf bayan. Kemudian ada atuf nasak. Naam. Untuk atuf bayan. Naam. Di sini musanif. Lam yadhkurhu al musanifu. Ya. Lam yadhkurhu. Musanif fa'il dari yadhkur. Berarti apa? Musanif tidak menyebutkannya. Musanif di maten tidak menyebutkan atuf bayan. Begitu. Karena definisi atuf bayan. Ini mirip seperti na'at. Ya. Atuf bayan itu mirip seperti apa? Na'at. Dia tidak dipisah dengan apa? Huruf-huruf atuf. Akan tetapi musanif hanya menyebutkan huruf-huruf atuf saja di bab atuf. Berarti itu menandakan. Beliau hanya menjelaskan tentang apa? Atuf nasak. Ba'alaikum. Kita masuk kepada penjelasan pensyarah tentang atuf bayan. Ini penting juga. Naam. Ya. Fa'ama atufu albayani fahua. Naam. Attaabiju aljamidu. Naam. Attaabiju aljamidu. Al-muwadjihu al-muwadjihu li matbu'ihi fil ma'arifi. Attaabiju aljamidu al-muwadjihu li matbu'ihi fil ma'arifi. Ya. Al-mukhassisu. Al-mukhassisu lahu fil nakirati. Naam. Misalu tauzihihi li ma'rifati ka'uluka. Naam. Kita jelaskan dulu definisinya tadi apa. Attaf bayan itu adalah Attaabiju al-jamidu. Yani tabiju al-jamidu. Isim yang mengikuti. Tentunya berupa isim jamid. Perhatikan baik-baik. Isim jamid. Nanti itu ada. Isim jamid dan isim mush. Apa itu isim jamid? Isim jamid itu bukan turunan. Dia tidak berasal dari turunan tasrif fi'il. Begitu. Naam. Contohnya kursi itu jamid. Ya. Kalau muslimun jamid atau mush. Kalau kafirun jamid atau mush. Kafirun kalau mush berarti dia Isimnya berasal dari turunan tasrif. Kafirun ini isimnya mush tak atau jamid? Mustak. Mustak ya. Berasal dari kata kerja apa dia? Kafara. Ya. Begitu. Kemudian ada nanti muslimun. Begitu ya. Naam. Mu'minun. Amanayu'minu. Ya kan? Naam. Nah. Nah. Di sini dia harus isim apa? Isim jamid. Ya. Tentunya di sini. Lihat baik-baik. Jika isim yang diikutinya adalah isim ma'rifat. Naam. Jika yang diikutinya adalah isim ma'rifat. Maka dia berfungsi untuk menjelaskan. Naam. Ya. Silahkan dicatat. Jika isim yang diikutinya adalah isim ma'rifat. Maka dia berfungsi. Si Atof bayan ini fungsinya menjelaskan. Akan tetapi kalau misalkan. Ya. Isim yang diikutinya adalah na'kiroh. Naam. Ini ya. Na'kiroh. Maka si Atof bayan ini berfungsi untuk apa? Mukhasis. Menghususkan. Kalau yang tadi kan muwadih. Naam. Limat semu'ihi fil ma'rifat. Kepada matbuknya yang ma'rifat. Kalau dia Atof bayannya bisa juga sebagai mukhasis. Yang menghususkan. Kalau yang matbuknya itu yang diikutinya adalah na'kiroh. Lihat di sini berarti contohnya. Untuk menjelaskan. Ya Atof bayan untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan. Berarti dia ikut kepada ma'rifat. Ja'a Zaidun Abu'ka. Perhatikan baik-baik. Ya. Mirip badal nih. Ja'a Zaidun Abu'ka. Telah datang Zaidun. Naam. Dijelaskan. Ya. Dijelaskan. Nah ini sekilas yang mirip badal. Tapi dia bukan badal. Dia bukan badal. Naam. Ja'a Zaidun Abu'ka. Maka di situ. Zaid fa'il. Dan dia ma'rifat. Menjadi matbuk. Matbuk isim yang diikuti. Diikuti oleh siapa? Diikuti oleh Abu'k. Abu'k di sini dikatakan apa? Alfu bayanin. Naam ya. Alfu bayanin. Ya ala Zaid. Tukira' di taudihihi. Dia disebutkan. Untuk menjelas. Untuk menjelaskannya. Untuk menjelaskan siapa? Untuk menjelaskan Zaid. Gitu ya. Naam. Contoh lagi. Wa mitalu. Taksisi. Lin naqirah. Ini contoh pengkhususannya kepada naqirah. Naam. Hatha khatamun hadidun. Nah ini mirip na'at nih. Mirip na'at ini yang ini. Hatha khatamun hadidun. Ini cincin khatam. Hadid besi. Maksudnya apa? Dikhususkan cincin tersebut. Terbuat dari besi. Bahadidun adfu bayanin ala khatam. Zukira' li takhsisihi. Naam. Ya. Makanya terkadang. Kalau kita sudah mempelajari ilmu na'u. Ya. Naam. Itu semakin tahu. Dan. Semakin banyak kita. Mendapati faedah. Ternyata. Satu kata ini terkadang. Kalau dilihat dari sisi ini. Dia bisa di-irob ini. Bisa di-irob ini. Nah. Makanya kalau kita lihat nanti. Ya'rabul Qur'an. Kitab-kitab. Ya'rabul. Contohnya masalah. Kitab Ya'rabul Qur'an. Masya Allah itu. Ulamanya akan memberikan apa? Ini bisa di-irob ini. Bisa di-irob ini. Bisa di-irob ini. Nah gitu. Jadi. Yang ngotot-ngotot. Yang nyalahin gitu. Nah itu. Itu dilihat dulu nanti alasannya. Naam. Apakah memang salah dari asalnya. Atau memang yang menyalahkannya. Belum memahami sepenuhnya. Terkait apa. Hukum dari kata yang dia hukumi. Naam. Berikutnya. Kita langsung masuk contoh dalam. Ayat Al-Quranul Karim. Naam. Wa misaluhu minatanzil. Qawluhu ta'ala. Ja'alallahu al-ka'abata al-bayta al-harama. Ki'aman. Limnas. Naam. Di surah Al-Ma'idah. Ayat 97. Kemudian ayat. Mimma'in. Sudirin. Di surah Ibrahim. Ayat 16. Maka perhatikan pada ayat 97 surah Al-Ma'idah. Di situ ada kata. Al-bayta al-harama. Di sini dijelaskan. Al-bayta al-harama. At-fubayanin ala al-ka'abah. Ya. Al-bayta al-haram. Ini dia apa. At-fubayan. Kepada Ka'abah. Lihat. Ka'abah di sini ma'rifat bukan. Ma'rifat. Maka di sini apa. Zukirali tauti'ahi. Dia disebutkan. Untuk menjelaskan apa. Menjelaskan kata Ka'abah. Apa sih Ka'abah itu. Naam. Al-bayta al-harama. Begitu. Kemudian apa. Sudirin. Di sini juga at-fubayan. Kepada Ma'a. Ma'a kita lihat bertanwid. Tidak ada aliflam. Berarti apa. Nakirah. Sudirin. Dia adalah at-fubayan yang mengikuti matbu' nakirah. Maka fungsinya apa di sini. Zukirali taksisihi. Disebutkan untuk mengkhususkannya. Selesai. Itu dia. Apa namanya. At-fubayan. Jadi. At-fubayan itu. Memberikan dua faidah. Bisa taudih atau penjelasan. Bisa pula. Apa namanya. Taksis atau pengkhususan. Ya. Ya. Jadi. At-fubayan itu. Mengikuti matbu'nya. Mengikuti apa. Na'at. Mengikuti ma'udnya. Perhatikan baik-baik. Itu nanti akan dibahas juga secara detail. Pembahasan ini dalam kitab mutamimah. Bahwasannya. At-fubayan itu seperti na'at. At-fubayan itu memang seperti na'at. Nah gitu. Berarti kan dia tidak bisa mengikuti do. Domir. Nah. Nanti dibahas di sana. Nah dia. Nggak bisa dia. Apa namanya. Menjadi tabi untuk domir. Nah. Maksudnya menjadi matbu'nya adalah domir. Nah. At-fubayan mengikuti matbu'nya. Seperti na'at. Mengikuti man. Mana'ud. Nya kan na'at mengikuti man'ud. Nah. Ya. Mengikuti empat hal. Ya. Baik. Nah. Empat hal itu. Apa saja. Ya. Harus sama. Matbu' si. Apa namanya. Tabi' dengan matbu' harus sama. Muzakar mu'annas. Kemudian. Mufrat musana jama' Kemudian. Rofa nasab jir. Kemudian. Ma'rifa na'ki. Na'ki roh harus sama semuanya ya. Nah. Baik. Ya. Sebagaimana juga. Kalau teman-teman lihat. Surah Mariam itu. Kalau teman-teman sering baca. Ada ayat 80 kan. Iu qodumin syajoratin mubarakatin zaitunah. Nah. Coba teman-teman lihat. Disitu lafat zaitunah. Zaitunah disitu menjadi apa tuh. Nah. Na'at untuk mubarakah. Nah. Ya. Bisa kita katakan seperti itu. Tapi dia sebetulnya adalah atofba. Atofba yang kepada mubarakah. Coba nanti teman-teman buka itu. Di surah Mariam. Ayat yang ke-80. Yu qodumin syajoratin mubarakatin zaitunah. Nah. Baik. Barakallahsiaikum. Nah. Kita lanjut kepada atof nasab. Ya. Kita baca pengertiannya. Nah. Disini. Qawlul musannifi. Perkataan musannif langsung dia. Beliau mengatakan huruf-huruf atof. Berarti itu mengarahkan kepada apa? Atof nasab. Wa haruf-huruf al-adfi asharatun. Hada ala al-qawli bi'anna imma'ati fawal-sahih. Na'am. Ya. Khilafuhu kama sayati. Baik. 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 Sebentar. Wa'amma atfun nasaki. Wa'amma atfun nasaki. Fahuwa attabi'u alladhi. Yutawassitu bayna huwabayna matbu'ihi. Ahadu huruf al-atfi al-atiyah. Adapun atof nasak adalah isim yang mengikuti. Antara dia dengan isim. Na'am. Yang diikuti ada salah satu huruf atof berikutnya. Kan ada sepuluh kata musannif. Na'am. Huruf al-atfi asyaratun. Hada ala al-qawli bi'anda ima atifatun wasu'ihu khilafuhu kama sayati insya'allahu ta'ala. Fa'ala hadha hiya tis'atun la asyaratun. Masya'Allah. Di pensyaranya. Ucapan penyusun. Huruf atof. Ada sepuluh kata Imam Ibn Hajurum. Ini berdasarkan pendapat bahwa ima merupakan huruf atof. Perhatikan baik-baik. Yang jadi diikutkan ima. Na'am. Oleh siapa? Imam Ibn Hajurum. Namun yang sahih adalah apa? Khilafuhu. Kebalikannya. Ya. Sebagaimana akan dijelaskan. Maka pendapat ini huruf atof ada sembilan. Bukan sepuluh. Jadi ima ini nanti akan dijelaskan. Bahwasannya dia bukanlah huruf atof. Begitu ya. Na'am. Barakallah. Sikom. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini pembahasan. Kita akan bahas secara rinci dan detailnya. Terkait huruf-huruf atof ini. Di hari ahad. Insya Allah. Mungkin kita mulainya pukul tujuh. Pada subuh. Saya ada kegiatan. Di hari ahad. Kalau teman-teman bisa. Kita akan laksanakan hari ahad pukul tujuh. Atau mungkin lebih sedikit lah. Tujuh lewat berapa. Na'am. Barakallah. Kita cukupkan dengan membaca ruang kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa barhamdika. Asyari wa ala ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atuhu wilih. Allahumma alimna. Bayanfa'una wa anfa'na bi-ma'alam tanawwazudina ilma. Rasulullah wa ala nabina muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran-syukran jazatumullah khairan ala huzurikum. Wa barakallah. Fihulimna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakum wa khairan sa'ad. Wa ayyakum jami'an. Terima kasih.